Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya malam ini saya malam ini ada suatu kegiatan, suatu acara yaitu sarah seyan dalam rangka untuk merayakan hari kemerdekaan RI yang ke 78 di Desa Kajar jika teman-teman ingin mengetahui seperti apakah pelaksanaannya yuk ikuti video sana kalau wau kan waktu di awal-awal jadangan badimika mau rinipun ringgit kalau sakit mengalih dok jadangan katus membaca mantra atau doanya itu itu benar mantra apa ada mantra khusus yang digunakan yang harus dibacakan ketika badimika ringgit kalau wau ingat pertanyaan pertama ingat pertanyaan kedua kita sebut catur panjenengan gile wayang bengong niku namun tiga peranan dengan setidak mbak bengong nomor kali ipun kanji ratin panji kartolo nomor mbak bengong mbak bengong mbak bengong mbak bengong oh ini sepindah kalau bagi jawab pertanyaan yang jenengang untuk memainkan wayang bengong kami dari desa kajar sendiri atau dari pribadi dari keluarga dulu-dulunya kita bukan membaca mantra kita hanya untuk berdoa seperti kita mohon izin dari para leluhur yang ada di desa kajar untuk memberitahukan bahwa kita mau tampil disini biar bukan mantra itu bukan maunya kita minta izin aja dari para leluhur yang ada doa untuk leluhur kita yang ada di kajar khususnya itu yang kedua pertanyaan ibu tadi kenapa kok dinamakan bengong ya itu tadi kok bukan lain kalau ada yang lain nama lain atau semar satu wujudnya itu seperti semar ya kalau orang dari bah dulu itu itu wujud semar katanya gitu punya nama yaitu donoroso atau yang dimakan kita samakan dengan bah bengong donoroso atau bah semar gitu dan yang ketiga membahas yang ketiga tadi ibu apa kenapa harus menyebutnya itu kok ada bahas semar yaitu tadi wayangnya yang berwujud mirip pemayangan layang kulit atau yang dinamakan dengan semar itu aja di mengenai pakem yang pakem wayang begong itu ada peninggalan dari nenek wayang panjang dengan berupang buku atau kitab atau hanya dari mulut ke mulut dulunya itu nekel kitab tidak ada kita hanya meneruskan dengan mulut ke mulut dari masalahnya dari dulu bah quam lom pak le yang sekarang ada di depan tadi itu yang benarkan seperti cara tata caranya seperti ini masalahnya untuk wayang begong sendiri itu bukan wayang pertunjukan masalahnya untuk wayang haul atau wayang nazar itu aja kalau ada nazarnya orang itu kan berbeda-beda ada yang sedangkan ada yang nazarnya orang itu yang sudah tercapai cita-citanya seperti ada orang yang mau menjadi TNI sedangkan seperti itu kan dia nantar besok kalau saya sudah menjadi pegawai negeri atau apa saya akan menanggap wayang begong seperti itu jadi wayang begong itu pentas kalau ada seperti haul atau nantar otang tadi ya kayak gini baru ya saya terima kasih terutama untuk pemerintah desa karena apa pemerintah desa masih memperhatikan atau masih bisa melestarikan kebudayaan yang ada di desa tajam saya juga berterima kasih banyak untuk mengangkat apa yang sudah ada di desa yang seperti aset yang paling bagus monggo buat ibu-ibu atau bapak-bapak yang di bawah kalau mau bertanya masalah wayang begong atau sejarah wayang begong apa dan untuk apa oke penasaran satu saya terima kasih sekali semoga ini pak kades alangkah lebih ini usul dulu ya alangkah lebih baiknya ketika setahun sekali dalam proses siapa harus diwajibkan untuk tampil ini penting ini usul saya kalau setiap tahun ditampilkan dalam acara contoh halte kemerdekaan RI atau sedekah bumi ini contoh ini alangkah lebih baiknya untuk mempertahankan wayang begong ini ini tempat kades masyarakat kajar yang mempertahankan wayang begong saya sebagai penikmat seni sebagai penikmat seni ini pertanyaanku lo wayang begong tabuhani yang gue canggam ini apa banget si jikirin si jikirin ini ini kebetulan ini dulur-dulur lo lupa ini pacarin masyawan lo lupa jembelan penikmat seni pirang-pirang ini lo pingin ngetes itu kenging nopo banyak begong niku iringane kok nganggu tutup nganggih cakep nganggih lesane penjentikan ini nopo sejarah ipun nopo kardus putin cerita nipun cerios ipun monggo mawon ini saya apalagi ini saya betul-betul merayakan musik gitar bass melodi atau gantuan dan ini kok iringane lesane ini 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 iringane nganggu lesane iringane nganggu tutup kok suguhane orang komplain ini terbahaya pak ini kopi ini ini kopi ini kan bergeringane kan 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 mas ini penting ini paham ini satu iringane nganggu bisa itu sebab ceritanya beripun menawi mayang yang ikan dipun sedang semar kali sangat semar ini kurang cerita sangat semar ini putri ini itu terus ceritanya rumi ini bareng selamat dos di kurang jelas lahiri pun kontenipun pengadaannya terus sumber sangking bayang bekong ini pak kamen rumi dalan pun penjenggan sinteng kalau pengen kentos sebagai pelaku seni juga saya sangat salun sekali terima kasih sekali terutama seluruh pemain di dalam berserta Yogo juga yang sangat kita perlu apresiasi pak kandek seluruh warga masyarakat kajar dan para budayawan budayawan lokal dari Lassen ini ada Pak Mas Iksan Pak Yon dan seluruhnya yang tidak bisa kita sebutkan ini kipat terus sangat kalau kita tetap mengatakan apresiasi saya terima kasih mungkin berkah yang sedaya ini pun Pak saya terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Wabarakatuh judulnya kenapa tidak memakai gamelan dikarenakan waktu tampil Niku Hai gk tes nih mau boton enter nopo jajan Hai tiang yang retos naik wayang bingkong Niku model yang ada ngetik boton-boton itu jadi mau kerangkan terasa kenapa saking ini bambang pulau rie dalam-dalam riep kayak sakratosei pulau Niku boton nge-gambelan geniku wau dukoh Niku asal usulnya Niku berikut nge-ngapun tuh nih kiram paham namun paulong merasakan napa yang datus eh tiglaran ikon tiang sepah rubie nge-ngapun lah kapeng kaliipun sambian wawu taklet masalah bahwa bingkong nopo ikan kita terus hake semar geniku wau Hai aku pangnya mengemeng ini wau unjig di arani geniku Niko bahwa bingkong bahwa doroso utawa semar i semar bingkong donoroso ngeble Niki wau ini bukan kapeng sepindah kapeng kali inje boniko saking nami raden bagus panji kartolo Hai sing nomor tiga inje boniko demi Sri kalau didurasikan paling lama itu setengah jam setengah jam itu kita apa ya tergantung dengan apa nadarnya orangnya kalau orangnya sudah ditanya kalau mudah menjawab apa yang dia nadarkan itulah itulah jadi prosesi wayang bingkong itu tidak durasinya paling lama ya setengah jam itu bu hai 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 bonggo ikan lain ikan baik kita buat maka malu bonggo 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 naik Aku takut itu kurang. Ternyata bisa. Niki ngeden. Wah yang bikong, ini kinten-kinten pun pinten generasi. Ya, itu pertama. Yang kedua, Lute lakukan potong, lakukan potong ini. Lakukan apa oke? Jadi ini, dikuang san. Ini kuang san kariori. Ini ku lakukan empra. Ini ku lakukan bapak tani buat tani. Oke Pak, untuk wayang bengkong itu tidak ada lakon Jadi lakonnya itu ya nandernya orang tadi Nandernya itu orang tadi yang punya nandernya atau yang punya hajat Ya itulah yang kita utarakan Pak Jadi tidak ada lakon khusus seperti wayang-wayang yang lain Nah itulah keunikan wayang bengkong Ya lakonnya itu ya dari nandernya orangnya sendiri Pak Jadi orangnya nandernya apa nanti kita bahas Atau kita uraikan apa yang sudah menjadi hajatnya orang tadi Itu Pak Dan kenapa yang kedua Tadi Bapak bilang Untuk generasi wayang bengkong sendiri ini Dari dulu sampai sekarang saya yang ke enam Pak Yang ke enam Yang ke lima ini yang disitu itu Bapak kami itu yang ke lima Saya yang ke enam Jadi yang dulu yang keempat itu Bapaknya Mbah kami Dan yang lagi yang ketiga itu Mbahnya Mbah Bapaknya tadi sudah berarti sudah apa ya Canggah atau kenapa nih Canggah Sudah Canggah sampai sekarang Canggah itu ya Bapak Iya Buyut Canggah Buyutnya Mbah kami Canggahnya saya Itu Itu juga Monggo Namanya Namanya dari penerus-penerus itu Sintai Biar ditanggap Iya Biar ditanggap Iya 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 Kalau 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 Tanya sama Pak Kadis Biar nantikan bahwa Mbah kami itu Dengan jadangan pernah Pak Lek ya Pak Lek Iya Untuk Mbah kami sendiri Kampungan Putra Kampungan 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 Ini yang lari dipon Oke Berarti lari dipon Mbah kami Ugi sali Sakit Ngelapahkan wayang bengkong Nopo Emang Engang Dijunjuk saja Gitu kok Ngeteng Wayang bengkong ini Katus Pak Lek Kalau Kampungan sakit Katus tugasipun Kengkeng Ngepeng Kekeng dalam Diku kaulok Larini Giderek Cuman Gitu kok Giderek Titi wajinya Dua berikut Kulau Bunteng Kertas Maka Katus Ngeten Niki Berikut Nge Turun Temurun Niku Botan Terus Kepeng Narene Nopo Niku Terheng Sakit Gitu kok Terheng Sakit Nopo Marisi Nopo Yang Datus Di Karapan Yang Sepah Ngelap Terheng Di Peripun Katus Ditunjuk Ngeten Nge Sakit Mange Dukok Kulau Kepengen Sop Sipeng Kulau Kepengen Nge 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 Dere Ketau Dere 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 Kepengen 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 Hintungannya Lare Ragin Lare Mbak Joyan Sake Ragin Terhenteng Lare Bacin Sake Jalur Jalur Sedhenteng Kepengen Sakjani Nge Dere Siap Amerikita Sewoten Pihak Padahal Nge Asli Lese Nge Wau Lakeratan BKK Karantan Nge Wau Sakit Dere 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 Malik Allah Dipercayakan Nge 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 Saat Nge Nge Untuk Narasumber Yang Kedua Bapak Eksan Monggo Jenengan Maringi Boten Apon 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 Nge Tulisannya Pak Eksan Monggo Jenengan Paringi Kawro Dateng Masyarakat Masalah Sejarah Mange Jenengan Paringi Kawro Nge Boten Paham Kan Sakit Tanya Tanya Moleh Monggo Pak Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Kami Hormati Bapak Kepala Desa Kajar Berserta Perangkat Yang Kami Hormati Duh Sekca Yang Kami Hormati Korol Sepuk Bini Sepuk Korol Kiai Seluruh Warga Desa Kajar Yang Hadir Pada Malam Hari Ini Dan Para Sumber Pak Yon Pak Walu Yoi Pak Dalam Pak Dalam Gondol Jika Hadir Terima Kasih Atas Kesempatan Yang Diberikan Kalau Bicara Soal Wayang Bengkong Nanti Saya Kurang Begitu Paham Karena Saya Paham Yang Bengkong Itu Dari Tulisannya Pak Yon Pak Yon Suprayoga Beliau Menulis Di Salah Satu Bap Buku Yang Ditulis Bersama Dengan Masa Akram Almarhum Masa Akram Ujian Mozaik Lasem Pak Yon Menulis Tentang Wayang Bengkong Mungkin Sejarahnya Mungkin Nanti Pak Yon Bisa Cerita Sebenarnya Saya Dihubungi Oleh Pak Cari Kajar Pak Mbak Maskat Itu Terkait Dengan Cari Hati Karena Memang Berhubungan Baik Oke Kalau Baca Surat Itu Intinya Menumbuh Kembangkan Cinta Kiat Kiat Menumbuh Kembangkan Rasa Cinta Terhadap Budaya Dan Sejarah Pada Generasi Muda Nah Ini kan Temanya Menarik Sekali Dan Kebetulan Tadi Juga Ada Perkunjukan Wayang Bengkong Yang Merupakan Salah Satu Budaya Asli Dari Kajar Dan Lase Yang Tentu Kita Sudah Mempraktikan Melestarikan Dan Mencintai Dengan Cara Apa Dengan Cara Kita Mempraktikan Langsung Pagelaran Wayang Bengkong Dalam Hal TRI Nah Sebenarnya Kalau sejarah Nanti Kersarai Pak Yon Yang Berbicara Tentang Wayang Bengkong Saya Sebenarnya Ingin Berbicara Terkait Dengan Desa-desa Yang Ada Di Lereng Gunung Argasoka Ini Gunung Lasem Ini Merupakan Desa-desa Yang Sangat Luar Biasa Dalam Sejarahnya Merupakan Desa-desa Para Pejuang Jadi Pajenengkan Semua Yang Ada Di Lereng Gunungan Lasem Gunung Lasem Ini Goa Kajar Sedang Coyong Ngeblek Ceriwek Itu Adalah Ceritanya Merupakan Daerah Para Pejuang Para Brandel Lasem Jadi Kenapa Disebut Brandel Sebenarnya Dulu Orang Belanda Itu Nyebutnya Vandal Vandal Itu Orang Yang Suka Pembakang Pembakang Menurut Belanda Tetapi Kalau Menurut Kita Yaitu Pejuang Karena Hanya Sudut Pandang Saja Di Ponegoro Menurut Belanda Adalah Pemberontak Tetapi Menurut Kita Adalah Pejuang Pak Awan Nah Palem Belanda Belanda Lasem Ini Adalah Pejuang Pejuang Yang Mibilani Bumi Pertini Lasem Karena Ceritanya Dulu Lasem Itu Kalau Kita Runtut Di HUT Kemerdekaan Ini Kan Adalah Kita Memperingati Bagaimana Indonesia Keluar Dari Penjajahan Yang Mana Lasem Ikut Berkontribusi Dalam Runtutan Indonesia Menuju Kemerdekaan Jadi Ketika Kita Berbicara Tentang Perlawanan Kepada Penjajah Itu Daerah-daerah Lain Belum Belum Ada yang Melawan Tapi Lasem Yang Pada Tahun 1500an Awal Itu Sudah Mengirim 100 Kapal 100 Kapal Dibuat Di Lasem Untuk Menyerang Portugis Di Malangka Daerah-daerah Itu Belum Belum Tahu Siapa Itu Portugis Siapa Itu Negara-negara Asik Tapi Lasem Sudah Berkontribusi Dalam Pengusir Penjajah Nah Itu Kan Luar Biasa Ditambah Lagi Tahun 1678 Sampai 1680an Lasem Juga Ikut Dalam Pertarungan Melawan VOC Ketika Raden Mas Wingit Yang Merupakan Putra Dari Pejokusumo II Bersama Dengan Raden Mas Wingit Dan Menantunya Beliau Turnojoyo Melawan VOC Di Bumilasem Dan Sampai Pada Peristiwa Yang Sangat Memilukan Raden Mas Wingit Divisos Dipenggel Kepalanya Di Daerah Timurnya Dukur Tulis Mungkin Sekarang Lidon Dalam CSL Diceritakan Timurnya Dukur Tulis Beliau Di Penggal Kepalanya Dan Bubunya Diselamatkan Beliau Disebut sebagai Panembahan Romo Makamnya Ada di Sedang Coyo Nah Kemudian Tahun Berikutnya Juga Lasem Juga Ikut Turun Dalam Mengusir Pejajah Ketika Tahun 1741 Datang Imigran Dari Batavia Exodus Orang-orang Tionghoa Kelasem Karena Di Lasem Merasa Ada saudaranya Yang sangat Banyak Dan Kebetulan Pada saat itu Adipati Lasem Dijabat oleh Seorang Tionghoa juga Yang Yang bernama Oeng Kiat Kemudian Kenapa Orang-orang Tewa Kesini Karena Memang Di Jakarta Sana Di Batavia Sana Telah terjadi Pembantian Besar-besaran Di Kalian Di Kalian Sampai Kalinya VOC Jadi Pecahlah Perang Yang disebut Perang Kuning Atau Perang Lasem 1741 Dan Kemudian Menyerang VOC Di Belanda Eh Di Rembang Dan Itulah Kemudian Dijadikan Rembang Sebagai Hari Jadinya Dan Itu Sebenarnya Orang-orang Lasem Yang Berkuat Orang-orang Lasem Menyerang VOC 27 Juli 1742 Tansi Militer Belanda Belanda Di Rembang Diserang Oleh Para Beranda Lasem Dan Itu Kemudian Dijadikan Sebagai Hari Jadi Atau Hari Ulang Tahun Ya Sebenarnya Itu Adalah Para Beranda Beranda Lasem Yang Melakukan Perlawanan Itu 10 Tahun Kemudian Atau 9 Tahun Kemudian Tahun 1750 Ketika Yai Haji Hasyim Asari Itu Tahun 1945 Mengatakan Jihad Visabilillah Tentang Perang Melawan Belanda Tetapi Jauh Sebelum Itu Sekitar Hampir 200 Tahun Sebelum Bahas Hasyim Asari Mengumandakan Perang Kewajiban Bagi Para Umat Islam Untuk Melawan Penjajah Sebelumnya Jauh Sebelumnya Di Lasem Ada Seorang Kiai Yang Mengajak Para Santri Santrinya Tempat Alon Alon Lasem Setelah Sulat Sumat Yaitu Mbak Ali Badali Mengatakan Perang Sabil Kepada VUC Belanda Itu Jauh Sebelum Perang Di Ponegoro Jauh Sebelum Perang Ponegoro Di Lasem Sudah Ada Seorang Kiai Yang Mengatakan Perang Ajak Para Santri Santrinya Melawan VOC Karena Mencintai Leluhurnya Buni Pertinnya Yaitu Lasem Melawan VOC Belanda Kenapa Karena Pada Saat Itu Bupati Surah Dibenggolo Tiga Menghancurkan Candi Malat Yang Ada Di Goa Kemudian Para Bandar Bandar Lasem Merasa Tersinggung Dan Tertumpaklah Perang Pada Bulan Agustus Ini 1750 Sampai Meninggalnya Radir Pajim Margono Meninggalnya Oeng Yat Yatam Itu Jadi Jadi Di Lasem Ini Terkait Dengan Perlawanan Melawan Penjajah Itu Sudah Sangat Bisa Dikatakan Sudah Sangat Mendalih Daging Nah Kalau Sekarang Kita Memaknai Kemerdekaan Kalau Menurut Saya Kalau Dulu Melawan Penjajah Kita Sekarang Melawan Kebuduhan Bagaimana Kita Melawan Kemiskinan Bagaimana Kita Melawan Rasa Malas Dalam Diri Kita Nah Itulah Kemudian Kita Bisa Memaknai Kemerdekaan Kita Ketika Kita Sudah Merdeka Sudah Tidak Ada Lagi Penjajah Kita Melawannya Itu Melawan Ketiga Adilan Melawan Semenang Karena Lasem Ini Terutama Daerah Kacar Kelereng Pembunuhan Arda Soka Ini Terkenal Dengan Para Pejuang Pejuang Yang Sangat Luar Biasa Artinya Kita Belajar Sejarah Itu Belajar Nilai Nilainya Nilai Nilai Perjuangan Nilai Nilai Kemerdekaan Yang Mana Ini Sulit Untuk Kita Apa Ya Namanya Realisisikan Jika Tidak Kita Perjuangkan Dengan Melestarikan Apa Yang Sebagai Dengan Melestarikan Budaya Sejarah Dan Sebagainya Jadi Ketika Ketika Kita Bicara Soal Sejarah Terutama Dengan Memaknai Kemerdekaan Dilasa Memiliki Sejarah Yang Sangat Panjang Dan Akar-akar Budaya Sangat Luar Biasa Dan Terutama Di Desa Kajar Ini Yang Memiliki Peninggalan Sejarah Bahkan Sebelum Era Islam Tercatat Jaman Majapahit Yang Terkenal Ada Sekitar Empat Situs Situs Lingga Yuni Mahponyo Kemudian Guontinata Batu Tapak Dan Kursi Kursi Kajar Kursi Kajar Dan Kemudian Ada Irigasi Peninggalan Palalubur Yang Sangat Luar Biasa Dan Ini Kita Wajib Untuk Melestarikannya Mungkin Pak Kades Nanti Bisa Memberikan Dorongan Semangat Kepada Generasi Muda Untuk Bisa Mendokumentasikan Mendokumentasikan Potensi Potensi Yang Ada Di Disak Di Sini Tau Regul Itu Adalah Pelabuhan Besar Gagal Kemudian Di Caruban Itu Adalah Pelabuhan Militer Saya Mau Tanya Air Bersihnya Dari Mana Terkaca Buntinya Apa Itu Ada Talang Tuluk Talang Tuluk Itu Untuk Apa Talang Tuluk Itu Untuk Memasuk Air Bersih Pada Saat Kapal Kapal Merapat Disitu Sehingga Sehingga Langsung Ini Menjadi Pelabuhan Besar Karena Disukla Oleh Ajar Air Bersihnya Patrik Tanya Ini Akra Sekarang Ini Sampai Sekarang Berapa Ratus Tahun Kita Ambil Saja Kerajaan Laseng Berdiri Sini Kalau Tidak Ada Tidak Akan Bisa Ayo Wanya Kalau Disitu Tidak Ada Air Bersih Dan Sumber Sumber Air Dan Sumber Sumber Biaya Untuk Gaji Unggohon Gak Mungkin Orang Mungkin Adalah Anam Enggak Jadi Disini Ini Sudah Disorve Sebelum Itu Ditulis Di Dalam Negara Kertakama Tahun 1351 Dimana Laseng Ditahukan Sebagai Kerajaan Itu Sudah Disorve Dan Kajer Adalah Tulang Bunggung Yang Paling Utama Karena Apa Pertama Kan Landscape Landscape Atau Tata Struktur Tanahnya Itu Pegunungan Dimana Di Dalamnya Mengandung Air Yang Sampai Sekarang Pati Sampai Sekarang Sebagian Ambilnya Dari sini Pak Sampai Sekarang Masih Dipasok Oleh Kajer Lasminus Piro Sampai Sekarang 200 Tahun Akar Yang Kedua Itu Berarti Apa Pegunungan Pegunungan Dan Patir Kalau Ada Event Lepas Dari Pegunungan Dari Patir Jangan Berharap Akan Kelantung Karena Ini Ibunya Di Nah Tadi Saya Cerita Dari Rumah Aku Mau Bawa Intinya Mas Asis Dan Teman-teman Dari Waduh Bok 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 Jangan Berhenti Tadi Saya Bisi Disit Sama Sekarang Besok Kita Berhentu Kajer Kajer Harus Hidup Sebagai Tulang Bunggung Air Yang Dilas Tapi Mari Kita Pak Itu Menurut Saya Pak Nidaya Dia Kedepan Itu Adalah Sedika Bumi Biasa 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 Sedika Banyu Itu Nanti Akan Kita Konsepkan Saya Juga Tadi Saya Kuling-kuling Sama Teman-teman Yang Ada Di Baw Itu Bajar Itu Harus Dibantu Dan Arti Konsepnya Jangan Jaga Ke Event-event Yang Dari Luar Itu Harus Mandiri Due Atau Busek Cah Atau Pak Gondrog Apa Iya Itu Nanti Seperti Itu Tapi Yang Penting Di Itu Harus Hidup Hidup Harus Harus Jangan Jangan Kelompok Yang Lain Yang Memanfaatkan Justru Saya Usulkan Buatlah Itu Secara Perlahan Festival Gunung Dan Pak Atau Festival Kajan Tanda Kutip Ngeruat Gunung Dan Pak Tan Kajan Semua Kegiatan Sumbernya Harus Dari Situ Memang Betul Satu Palang Tuluk Itu Adalah Untuk Masuk Labuan Ada Di Lase Termasuk Lase Itu Merupakan Situs Terpenting Saat Ngecumpain Itu Di Lase Itu Juga Air Mas Itu Air Setiap Ada Sumber Air Pancuran Pasti Disitu Ada Situs Mesi Sedang Ngarun Disitu Ada Tiga Itu Ada Sumber Air Kemudian Ada Di Pajan Kursi Itu Penah Pancuran Itu Strategi Untuk Masyarakat Sini Mencintai Air Dari Gunung Setelah Itu Kedepan Kita Bisa Ngajak Teman Teman Yang Di Atas Festival Tiga Gulung Sesongguh Bareng Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Alhamdulillah Saya Kesampean Apa yang Saya Sampaikan Ini Keinginan Saya Dari Rumah Sudah Saya Sampaikan Kedepan Bisa Nanti Untuk Tahun Depan Karena Ini Pembukaan Sing Buka Itu Wayang Bengkok Wayang Bengkok Percaya Enggak Itu Untuk Nguri-nguri Air Wayang Bengkok Itu Untuk Apa Wayang Bengkok Sejarahnya Adalah Satu Papan Dimana Papan Itu Kelly Di Suatu Sungai Dan Dia Naik Atas Itu Sesuatu Yang Luar Biasa Kita Diajak Untuk Melihat Air Yang Ada Di Lasek Diajak Seperti Jumlah Jadi Inti Wayang Bengkok Itu Adalah Untuk Melestarikan Air Sebetulnya Mas Lasek Juga Demikian Mbak Nanti Bisa Disitu Ini Tidak Dibunyai 20 Dica Yang Ada Di Langsung Gak Lasek Analy Cuman Kajar Itu Termasih Nanti Mudah Mudah Nanti Disik Saya Disik Mas Gawir Nanti Menjadi Pernyataan Bapak Bapak Saya Saya Mbak Kalau Kebijakan Itu Berakar Dari Akar Yang Betul Akar Dan Akar Tugang Itu Akan Lestari Pak Dibunyai Seperti Itu Cekat Bagi saya Assalamualaikum Barang 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 Yang Pertama Kalau Orang Orang Bali Orang Bali Itu Ada Keturunan Kesebelas Dari Dari Misalkan Aja Dari Rasen Nah Itu Pak Yang Beranggapan Bahwa Yang Ada Mbak Bung Itu Air Namanya Surimale Jadi Ada Air Sudimale Air Kehidupan Air Kehidupan Atau Air Urut Manguribing Kan Gitu Kalau Di Quran Juga Ada Namanya Maul Hayat Terus Dari Beliau Beliau Itu Saya Mengamati Semua Itu Kok Bisa Ya Sampai Ke Kajar Bahkan Kami Pernah Menemukan Dari Orang 3 Bulan Yang Mencari Risa Kajar Itu Baru Ketemu Kemarin Itu Itu Kalau Tidak Salah Orang Ada Yang Orang Balung Bandung Terus Ada Orang Yang Solo Terus Pengalaman Pak Pengalaman kami Sebagai warga Desa Kajar Menyaksikan Dari Orang Orang Lain Yang Telah Mengetahui Potensi Baik Itu Air Desa Dan Baik Itu Masalah Exotik Dan Untuk Bertapa Dan Sebagainya Itu Desa Kajar Kami Sering Mengamal Untuk Itu Semua Yang Dari Serandil Itu Sudah Sudah Pasti Terus Nanti Yang Dari Solo Nanti Dari Tim Balan Tim Balan Kami Juga Mengantar Juga Terus Sampai Akhirnya Kami Itu Kemarin Dibantu Pemerintahan Desa Kita Membuat Pak Tegaran Yaitu Napak Tinas Desa Kajar Kalau Gak Sera Satu Tahun Yang Kemarin Yang Bisa Neku Kami Tiga Suan Sama Gus Hanis Ditemani Sama Kalau Dulu Saya Dengan Pak Toro Mas Dan Dan Teru Pok Mas Sama Pak Yang Terus Yang Bisa Neku Kami Menemui Ketua Kepala Dinas Pak Kepala Dinas Kepala Dinas Juga Pak Kami Minta Itu Untuk Bagaimana Kami Membuat Acara Yang Ada Desa Kajar Itu Terlasan Dengan Sempulna Dan Akhirnya Dari Pemerintahan Desa Pun Mendukung Dengan Segenap Grup Kekuatan Yang Ada Desa Kajar Bagi Lidara Gaya Warga Dari Pok Darwit Dan Semua Lapisan Masyarakat Terus Kami Dari Perwakilan Desa Kajar Kami Minta Untuk Perhatian Dari Setiap Intansi Baik Dari Kecamatan Dari Dari Apa Saja Bahasanya Mungkin Mas Eksan Dan Sebagainya Pak Yon Sebagai Beliau Beliau Ini adalah Termasuk Guru-guru Kami Untuk Bagaimana Memajukan Suatu Potensi Yang Ada Desa Kajar Bukan Hanya Untuk Potensi Biasa Yang Disana Adalah Di Jaman Mak Jujane Kalau Orang Jawa Beliau Itu Pak Jujo Mak Jujo Itu Adalah Desa Kajar Tidak Pernah Tertinggal Dari Bentuk Apapun Dan Bagi Kami Juga Pernah Mendengar Dan Kami Menyakikan Sendiri Dan Kami Berbincang Sendiri Di Sebelah Nyambah Ponyo Itu Kan Ada Batu Kalau Itu Sepertanya Ada yang Mengatakan Itu Batu Gajah Mada Dan Gajah Mada Dalam Meneruskan Perjuangannya Itu Untuk Menyantukan Muswantoro Dia Itu Juga Bertapa Di Sana Karena Di Sana Itu Ada Air Tiga Tiga Titik Sumber Sebenarnya Itu Jadi Air Dewasiwa Terus Air Brahma Dan Air Wisnu Kan Gitu Dari Ketiga Dari Ketiga Apa Namanya Pertopohan Itu Sebenarnya Ada Makna Yang Perlu Kita Gali Juga Kenapa Dikatakan Dewasiwa Dewasiwa Itu Terkenal Dengan Perusak Bukan Perusak Tapi Dia Itu Perusak Tapi Dia Bangun Gitu Itu Dilambangkan Dengan Perwatakan Diperwatakan Jadi Kalau Kita Terusak Makan Bertopohan Maka Akan Jadi Namanya Wisnu Maka Wisnu Itu Adalah Punya Sifat Yang Tenang Dari Sifat Tenang Itu Maka Kita Akan Mengetahui Karena Kita Menjadi Sifat Brahma Karena Kita Bisa Menemukan Dari Brahma Itu Kita Akan Kepanggil Namanya Sang Yang Widi Atau Kita Bahasanya Orang Islam Atau Allah Subhanallah Kan Gitu Nah Itu Dari Pelajaran Banyak Sekali Dari Desa Kajar Yang Kita Petik Dari Sejarah Karena Sejarah Desa Kajar Itu Dari Dari Prasejarah Sampai Sejarah Sampai Kita Lihat Dan Bisa Kita Datangi Satu Persatu Dari Mulai Buat Timata Terlalu Nanti Ada Rumah Zaman Prasejarah Itu Seperti Goa Goa Ya Pak Yang Disana Ada Tempat Bunia Orang Prasejarah Zaman Dahulu Itu Masih Ada Kemarin Itu Kita Untuk Sejarah Kita Lewatkan Dari Situ Dari Tempat Prasejarah Sampai Ke Mbak Bonyo Sampai Mbak Damar Dan Untuk Sampai Ke Batu Korsi Dan sebagainya Jadi Kerjaan Itu Lengkap Dari Mulai Zaman Prasejarah Sampai Zaman Sejarah Dan Sampai Islam Masuk Dan Tokoh Mataram Yang Membawa Islam Masuk Disini Kalau Saya Dengar Dari Pak Lek Suarji Itu Bapaknya Pak Lurah Di Baratnya Rumah Yang Badi Itu Ada Namanya Kuburan Suareng Bahwarat Itu Adalah Tokoh Pembawa Islam Yang Dari Mataram Dan Kebetulan Dia Beragama Islam Itu Ada Itu Di Baratnya Pak Lurah Itu Ada Namanya Kuburan Suareng Dan Dari Sejarah Sejarah Di Besa Kajar Ini Yang Perlu Kita Menindak Lanjuti Kalau Kami Sendiri Tidak Bisa Jadi Kita Meminta Dukungan Baik itu Spiritual Baik Untuk Arahan Dan sebagainya Itu Harapan Kami Kedepat Terus Acara Acara Yang Kemarin Pernah Kita Gelar Kita Napa Pilas Yang Melibatkan Berbagai Sekolahan Mulai Dari SMP SMK SMA Yang Ada Desa Yang Ada Di Kecamatan Masem Itu Bisa Terulang Kembali Karena Apa Kita Menanamkan Sejarah Itu Mulai Dari Dari Sekolahan Kan Gitu Pak Mulai Dari Sekit Ini Karena Saya Menyakini Kita Kembali Ke Awal Karena Kita Bisa Hidup Semewah Ini Seenak Ini Semak Ini Bisa Dikatakan Kita Merdeka Itu Jika Tidak Ada Perjuangan Beliau Yang Kemar Tidak Bisa Boleh Dikatakan Bahwa Kita Meneruskan Kalau Kita Mengarah Kepada Pangeran Diponegoro Sendiri Pangeran Diponegoro Sendiri Itu Sebenarnya Itu Kita Masih Bisa Mengambil Hikmah Yang Luar Biasa Bisa Dikatakan Bahwa Kita Harus Meneruskan Perjuangan Beliau Kan Gitu Pak Jadi Banyak Sekali Yang Perlu Kita Yang Perlu Kita Benahi Dan Tertata Dari Untuk Sejarah Baik Itu Prasejarah Dan Sebagainya Seperti Dikatakan Sendiri Yang Tidak Ada Dimiliki Oleh Negara Desa Desa Lain Bahkan Kecamatan Lain Provinsi Lain Yaitu Adalah Seperti Seni Budaya Namanya Wayang Bintong Kan Gitu Kalau Saya Sendiri Mengertikan Wayang Bintong Itu Kalau Mbak Semar Semar Itu Bisa Dikatakan Kalau Orang Sejarah Berarti Sesembahan Yang Samar Kan Gitu Kalau Kami Belajar Dari Pagoyupan Serangdel Dulu Kan Gitu Pak Boksri Boksri Itu Sebenarnya Bukan Lambang Orang Tani Itu Lambang Orang 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 Yang Bisa Berhidup Kemakmuran Itu Dilembangan Dengan Boksri Cuma Pada Dahulu Di Zaman Era Penjalanan Sebagainya Memang Indonesia Itu Tidak Bisa Terlepas Dari Bertotok Tanam Kan Gitu Tapi Untuk Saat Ini Bukan Hanya Bertotok Tanam Yang Kita Bisa Membuat Hidup Sementara Ngotor Remyen Pak Lura Bu Setang Dan Semua Warga Bede Warga Pok Garis Ini Adalah Sedikit Dari Harapan Kami Bu Sebagai Anak Putra Desa Kadar Hanya Memangkili Hanya Sekluit Yang Bisa Kami Ceritakan Bu Tapi Kami Sudah Merasa Bangga Walaupun Hanya Sekecil Pengetahuan Itu Harapan Kami Kedepan Kami Ingin Menambah Sesuatu Itu Yang Lebih Dan Yang Istimewa Kan Gitu Pak Yan Ini Mengatur Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tolong pada Bapak Panitian